Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memaksa warga yang terdampak harus mengungsi. Lantaran khawatir terjadi erupsi susu telan, wah sebagian warga terpaksa menjual hewan ternak mereka. Seluruh warga di dua kecamatan di Lumajang, Jawa Timur yang terdampak erupsi Gunung Semeru telah berada di pengungsian yang tersebar di sejumlah posko. Namun, banyak warga yang khawatir barang berharga mereka, terutama ternak, akan hilang atau mati jika sewaktu-waktu tersapu awan panas erupsi susulan. Sebagian warga pun memutuskan menyelamatkan ternak mereka dan menjualnya. Seperti yang dilakukan oleh Fadil, warga dusun Kajar Kuning kecamatan Candipuro. Ia terpaksa menjual empat ekor sapi yang merupakan harta benda berharga baginya. Ia berencana menabung uang hasil penjualan untuk kemudian kembali membeli sapi jika kondisi Semeru telah membaik. Dijual. Mau dijual? Iya. Kenapa, Pak? Karena ini diisi Gunung Semeru, takutnya. Antisipasi. Jadi jual duluan ya? Iya, jual dulu. Tidak ada apa-apa, insya Allah, salah karakternya, ya beli lagi. Beli lagi, ya. Harganya? Lebih murah atau gimana, Pak? Masalah harga ini kan sudah orang sendiri, jadi tidak ada transaksi masalah harga, jadi dibayar, selamatkan gitu. Hingga kini, setidaknya ada 1.300 warga mengungsi di sejumlah posko yang tersebar di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Tugas meminta para pengungsi untuk tetap bertahan di pengungsian karena kondisi Semeru yang belum betul-betul stabil. Abdur Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!